Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Pengerusi BN, Ahmad Zahid Hamidi berkata, yang dipertuan agung menitakan bahwa semua 30 ahli parlimen parti itu mesti mengambil bahagian dalam kerajaan perpaduan. Memberitahu hal itu kepada Malaysia Kini, Ahmad Zahid berkata, dia bersama dua lagi pemimpin tertinggi gabungan berkenaan menerima tita tersebut semasa menghadap Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara pagi tadi. Ditanya mengenai sikap, kecuali BN, seperti yang dinyatakan beberapa pemimpin parti itu Ahmad Zahid menjawab, tak ada, tak ada, bukan itu tita tuanku katanya. Tita tuanku ialah bentuk kerajaan perpaduan jelasnya lagi. Selain Ahmad Zahid, turut menghadap agung ialah timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan dan setiap usaha agung BN Zamri Abdul Qadir. Mereka menghadap kira-kira jam 10.30 pagi. Agung semalam menitahkan agar semua 30 ahli parlimen BN untuk hadir ke istana pagi ini untuk ditemubual secara langsung dalam usaha baginda melantik Perdana Menteri baru Malaysia. Bagaimanapun menurut Ahmad Zahid, sesi itu digantikan dengan pertemuan mereka bertiga sahaja yang menghadap yang dipertuan agung. Susulan tita agung pagi tadi, Ahmad Zahid berkata, tita tersebut akan dibincangkan oleh Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO dan kemudiannya dibawa ke Dewan Tertinggi Barisan Nasional BN. Berdasarkan surat yang dikeluarkan Ibu Pejabat Parti, mesyuarat MKT UMNO dijadwalkan berlangsung pada jam 8 malam ini diikuti pertemuan Dewan Tertinggi Barisan Nasional BN. Sampai jumpa di video selanjutnya.